Jai Itses kembali peluang Venezia ke Serie A semakin besar. Di informasi bola yang selanjutnya, bintang muda Belanda ini ngebet bisa main untuk tim Nas Indonesia, tapi justru dilarang oleh FIFA ternyata karena hal ini. Dan yang terakhir, kisah haru Justin Hapner yang rela kehilangan sejumlah keistimewaan demi perkuat tim Nas Indonesia. Siva selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Informasi bola yang pertama. Ya, kembalinya Jai Itses ke lapangan menjadi kabar yang bagus bagi Venezia yang tengah berjuang merebut tiket promosi ke Serie A di akhir musim. Ya, Jai Itses dipercaya turun bermain sebagai pemain inti dalam laga melawan Suddithrol setelah dipekan sebelumnya. Sempat tampil satu menit dalam laga melawan Parma. Kehadiran Jai Itses langsung menghadirkan dampak yang signifikan. Jai Itses punya peran yang penting membuat Venezia mengakhiri laga dengan status clean sheet. Jai Itses tampil 90 menit dan hal tersebut menjadi indikasi ia telah pulih total dari masalah penyubatan pembuluh darah Vena. Kembalinya Jai Itses kepada skuad Venezia di paru kedua. Kompetisi ini menjadi kabar yang mengembirakan bagi tim tersebut. Pasalnya, Venezia saat ini tengah bersaing dalam perburuan tiket Serie A pada musim depan. Ya, tambahan 3 poin hasil kemenangan 3-0 melawan Suddithrol membuat Venezia kini duduk di posisi keempat dengan nilai 44 poin. Venezia saat ini masuk dalam zona playoff promosi Serie A. Dan kalau ingin selekasnya memastikan diri lolos ke Serie A, Venezia harus finish di posisi 2 besar. Pasalnya, ada 2 jatah tiket langsung promosi ke Serie A dari jalur 2 peringkat teratas. Kembalinya, Jai Itses juga makin memperbesar peluang tersebut. Kalau berbicara statistik, maka Jai Itses bisa menghadirkan hasil yang bagus setiap bermain untuk Venezia. Di musim ini, di luar saat tampil 1 menit dalam duel lawan Parma, Jai selalu jadi pilihan utama di 9 laga awal Serie B yang dicatat oleh Venezia. Hasilnya, Venezia menerahkan 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Dan sejak mengalami masalah penyembatan pembuluh darah, Jai Itses sudah absen dalam 12 laga. Venezia pun bisa mencatatkan 6 kemenangan dan 2 hasil imbang, namun mereka juga menerahkan 4 kekalahan. Karena itulah, seiring kembalinya Jai Itses, Venezia bisa berharap lini belakang mereka kembali tampil lebih solid dibandingkan sebelumnya. Saat ini, Serie B sudah memainkan 24 laga yang berarti masih ada 14 laga penentuan untuk memastikan nasib tim-tim yang ada di dalamnya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, wonderkid asal Belanda ini menyatakan minatnya untuk memelak timnas Indonesia, tetapi keinginannya justru tak diristui oleh FIFA. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tengah gencar mencari pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi. Kebajakan dari mereka berasal dari Belanda yang punya ikatan darah dengan Indonesia, meskipun tidak menutup kemungkinan dari negara lain. Ya, meski demikian, Edea salah satu bintang muda asal Belanda yang belum lama ini menyatakan keinginannya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pemain itu adalah Jaden Motnor yang kini bermain di Liga Siprus bersama Aris Limassol. Ya, dia biasa ditepatkan sebagai pemain depan baik sayap kiri, kanan, ataupun sebagai striker. Bersama klubnya, Jaden telah mencatatkan enam gol dari 21 laga, serta tampil sebanyak empat kali di Liga Champions dengan satu gol dan satu asis di musim ini. Dengan performa impresifnya itu, Jaden Motnor bisa menjadi solusi di tengah kebuntuan pada lid depan timnas Indonesia yang terbilang sulit dalam menciptakan gol. Jaden diketahui punya keturunan Indonesia dari buyutnya di pihak ibu yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dari buyut saya, dari gadis keturunan ibu saya, buyut saya berasal dari Indonesia. Nenek saya juga keturunan Indonesia, kata Jaden dikutip dari channel Youtube Kumpara. Seingat saya, mereka berasal dari Medan, hujannya. Akan tetapi keinginan Jaden Motnor untuk membela timnas Indonesia terpake bakal sulit karena dirinya dianggap tidak memenuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh FIFA. Dalam regulasi FIFA tersebut, seorang bisa pindah federasi jika punya keturunan dari ayah, ibu, kakek, dan nenek yang berasal dari negara yang dituju. Di kasus ini, Jaden Motnor tidak memenuhi regulasi dari FIFA karena dia punya keturunan Indonesia dari buyutnya sehingga proses naturalisasi mungkin sulit dilakukan. Namun, dia masih sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia dan berharap agar PSSI bisa mengusahakan proses naturalisasi tersebut. Saya itu sangat terbuka untuk bermain bersama timnas Indonesia. Kalau bisa, saya berharap PSSI bisa mewujudkan itu. Ujar Jaden. Ya, kehadiran Jaden Motnor bisa menembah opsi di lini serang bagi pelatih Sinteyong setelah sebelumnya ada Rafael Struik dan juga Ramadan Sananta. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Ya, kisah harus Justin Hapner yang rela kehilangan sejumlah keistimewaan demi memperkuat timnas Indonesia, menarik untuk dibahas. Hapner sendiri saat ini menjadi salah satu andalan pelatih Sinteyong di lini belakang skuad Garuda. Keputusan Justin Hapner untuk bermain bersama timnas Indonesia jelaslah tidak mudah. Proses naturalisasi membuat pemain Wolverhampton Wanderers ini harus melepas paspor Belanda miliknya. Artinya, Justin Hapner harus kehilangan privilege yang ia dapatkan saat masih menjadi warga negara Belanda. Atau dengan kata lain, Hapner saat ini masih menjadi orang asing di negara kelahirannya sendiri. Meski demikian, Justin Hapner mengaku senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Menurutnya bermain untuk skuad Garuda adalah sebuah kebanggaan. Ya, semoga timnas kita bisa lolos ke piala dunia tentunya ya. Kami ingin membuat Indonesia bangga atas apa yang kami lakukan, kata Justin Hapner. Saya sangat bangga, ya pasti dong, tentu saja saya sangat bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, kata Justin lagi. Nah, sekedar diketahui PSSI sendiri merampungkan proses naturalisasi dari Justin Hapner pada Desember 2023 lalu. Artinya, pemain asal Belanda ini sudah berpindah federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Pada matchday kedua grup D, Pelasia 2023, pada Januari 2024 lalu, timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 lewat eksekusi finalti Asnawi Mangku Alam. Kemenangan ini tidak hanya mengakhiri tren buruk timnas Indonesia yang sebelumnya tak pernah menang dalam enam pertemuan terakhir melawan Vietnam, tapi juga memutus dominasi The Golden Star di tangan skuad Asuhan Sinteno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!